Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga yang menonton di channel Bunda Herawati ya Pada sehat-sehat yang sakit disembuhkan Yang kena musibah Semoga Allah cepat mengangkat dari segala musibah-musibah Ya Hasbun Allah wanimal wakil Ni'mal maula wanimal nasir Hanya kepada Allah Kita meminta pertolongan Tidak kepada yang lain-yang lain Sekarang tanggal 21 April ya Hari Kartini Semoga kita wanita-wanita Indonesia Seluruh dunia itu menjadi wanita-wanita Kartini Karena wanita Indonesia itu ada yang tinggal di luar negeri ya Karena dulu Kita sebagai wanita itu terkumpung Wanita tidak boleh ini Tidak boleh ini harus Manut sama suami Tapi dengan adanya Dari Ibu Kartini ya Ajang Kartini Seorang wanita itu harus mandiri Kalau di Bunda Bunda kan dari Sunda Jawa Barat ya Ibu Dewi Sartika Ibu Dewi Sartika ya Makanya ada hari ibu Hari ibu Hari ibu Dewi Sartika Kalau di Bandung yang Supaya wanita itu Kalau zaman Di Bandung Ibu Dewi Sartika itu Mengajarkan wanita-wanita itu Harus segala bisa Pintar masak Pintar jahit Pintar apa-apa Kalau dulu kan Ibu Dewi Sartika Hanya daerah Bandung aja Mungkin Ibu Kartini aja Jengkati ini ya Hanya daerah Rembang apa ya Habis terang Habis gelap Terbitlah terang Kebalik Jadi Belum menjangkau Ke seluruh Indonesia Atau Ini ya Dunia Tapi sekarang Dengan adanya Youtube Jangkauannya Kalau kita Mengajarkan ilmu Kayak Bunda nih Ingin Bunda ingin Mengajarkan ilmu Bunda Supaya Wanita-wanita Seluruh Indonesia Bisa sampai dunia Karena wanita Indonesia Ada di seluruh dunia ya Tidak Kebisa itu Tidak satu Ah bisa Saya bisa ini Tapi Harus bisa masak Bisa jahit Karena kan Kalau kita Nanti beli aja Maha Atau Kalau mau hari-hari Ketua yang jahit Kan penuh ya Jadi Berbisnis Di bidang apa aja Sekarang kan ada Usaha online ya Silahkan Ikuti Youtube Herawati Ripandinya Ada Dulu Bunda Dulu Bunda Hanya seorang Tidak lulusan SMA Nikah Pada Mau Naik kelas 3 ya Umur 18 Kalau dulunya Sudah Sudah nikah Karena Bunda Tidak mau pusing Ah Tinggi-tinggi sekolah Ingin cepat-cepat Nikah Biar gak pusing Mikirin soal dulu Pikirannya gitu Tapi ya Bunda Berpikir gini Aku Tidak lulusan SMA Mau kerja Tidak bisa Tidak ada Ijazah ya Terus aku berpikir Aku harus Jadi Wanita Mandiri Membantu Keluarga Sejahtera Apa Kalau dulu kan Zaman Koran ya Aku lihat Ada kursus Makeup Ada kursus Salon Bunda tuh Ada Ini Ijazah tuh Lihat Ijazah Salonnya tuh Bunda lagi Gani Setahun berapa tuh Udah sampai Kuningnya Ijazah tuh Ini Piala-piala Bunda ya Lomba-lomba Makeup ya Rias penganteng Bunda berpikir Dulu Aku harus bisa Harus Meskipun kita Nggak keluaran Tinggi Sekolah Nggak bisa kerja Harus bisa Ini Jadi Sampai guruku Memuji Kamu cepat bisa Karena dalam pikiran Aku harus bisa Harus bisa Karena aku tidak Keluaran Sekolah tinggi Alhamdulillah Kursus salon Bunda Tiga bulan Langsung praktek Diikhtiarkan Salon Kecantikan Kesininya Rias penganten Segala Dijual Ada MLL Dulu ya Oh pokoknya ada Suami Keluar kota Ada apa Kecepu Ada apa Di sana Hiasan Jual Jadi Kita itu Harus Wanita itu Jangan Ah biarin aja Aku ngandalin Suami Harus Harus berpikir Siapa tahu Suami kita Sakit Suami kita Meninggal Suami kita Amnesia Tidak bisa pulang Ke rumah Jadi kita Sudah ada Persiapan ilmu Yang untuk Dihitiarkan Nanti kita Punya Anak Pengeluaran Tambah Gede Ada yang Kuliah Alhamdulillah Bunda dengan Anak Kuliah itu Bunda Tambah Maju Usahanya Jadi juta Juta Tidak Susah Dengan Kita Segala Bisa Bunda Nenyewain Ini Ini kan Udah ada Pola Bunda Apa Gaun Kebaya Tadinya Bunda Terima Jahitan Biasa Buka Sambil Buka Salon Lama-lama Berpikir Aku Ingin Uang Itu Banyak Bukan Jutaan Lagi Bukan Puluhan Juta Lagi Aku Harus Dapat Ratusan Juta Gimana Caranya Nah Bunda kan Kursus Rias Penganten Kalau Rias Penganten Kan Minimum Dulu 3 juta Puluhan Tahun Yang Lalu 10 Tahun Yang Lalu 5 juta Bunda Simpen Bersihnya 3 juta Simpen Tabung Tabung Nabungin Di Berlipat Berlipat Dulu 4 tahun Langsung Berlipat Dari 100 Jadi 200 Ribu Emas Dulu Bunda Buat Apa Bunda Uangnya Kalau Bunda Ada Keperluan Beli Mobil Nambahin Invest Ini Rumah Disini Anak Anak Pada Jual Emas Jadi Sesudah Bunda Punya Ilmu Senewain Baju Ini Gaun Kebaya Pengantin Ya Bunda Di Kebaya Pengantin Disewain Ke pengantin Sambil Rias Bunda Suka Gini Rias Pengantin Julu 3 Juta Sengah Sewa Baju Yang Baru 2 Juta Minimum 1 Juta Kalau Akad Nanti Bersihnya Berapa Bunda Tabungin Dibeli Emas Bunda Kalau Tiap Ngerias Itu Kalau Yang Sederhana Ngerias Minimum 5 Gram Jaman Dulu Sekarang 5 Gram Kali Sejuta Udah 5 Juta Bersihnya Terus Kalau Bunda Rias Pengantin Yang Di gedung Yang Sewa Dengan Baju Sisa Uangnya Bisa 10 Gram Berarti 10 Juta Jadi Ingin Uang JT JT Tung Gak Susah Puluhan Juta Malam Dengan Ditabungkan Mencapai Ratusan Juta Alhamdulillah Bunda Udah Kebeli Mobil Invest Rumah Udah Jalan-Jalan Ke Asia Anak Dengan Anak Sukses Mereka Bayarin Bunda Jalan-Jalan Ke Asia Umroh Umroh Ke Arab Saudi Karena Mau daftar Haji Lama Sebenarnya 2009 Bunda Udah Nabung Kita Ke Mekah Ada Uangnya Cuman Suami Harus Beres Dulu Anak Sekolahnya Nikah Dulu Keburu Lama Makanya Bunda Umroh Umroh Juga Bunda Ngambil Yang Ini Eklusif Yang Biasa 25 Bunda Yang Ambil 35 70 Dengan Bekal Bekal 100 Alhamdulillah Kalau Dikumpulkannya Uang Ratusan Juta Karena Dibeliin Ini Dibeliin Ini Jadi Hayo Untuk Wanita Wanita Indonesia Menjadi Kartini Kartini Yang Mandiri Makanya Ilmu Kursus Itu Dimasukin Ke Youtube Ini Supaya Wanita Indonesia Mandiri Punya Ilmu Untuk Bekal Hidup Hayo Gabung Dengan Youtube Herawat Ada Makeup Ada Masak Memasak Semuanya Komplik Ada Investasi Di Emas Bunda Ada Sisa-sisa Yang Sebagian Kemarin Kena Pandemi Bunda Bagi-bagi Ke Anak-anak Di Antam Ini Bunda Dari Dari Nyewain Baju Rias Pengantin Tuh Gak Susah Puluhan Juta Dikumpulin Di Emas Sampai Ratusan Juta Jadi Silahkan Ini Sudah Ada Pola-polanya Ini Yang Lingkaran Lihat Disitu Pola Setengah Lingkaran Kalau ini Double Setengah lingkaran Jadi Full Lingkaran Kebaya-kebaya Ada Yang Tanpa Jahitan Di Bahu Sudah Kungplit Bunda Semoga Dalam Apa Ini Hari Kartini Seluruh Wanita Indonesia Menjadi Mandiri Multitalenta Tidak Tergantung Pada Siapa-siapa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Disekip Iklannya Thank To Asia For Watching To My Channel Dengan Menonton Channel Ku Apa Hasil Kursus Ngumpul Disini Dari Dasar Terampil Mahir Jahit Meetup Ada Nanti Kesininya Bunda Mau Praktekin Meetup Sekarang Banyaknya Belajar Jahit Tapi Sudah Ada Untuk Ke Pesta Untuk Ke Lebaran Ada Meetup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh T T T T T T T Terima kasih.